Kalian penasaran gak sih saat kalian delete file dari komputer kalian sebenernya itu filenya kemana? Hilang? Hilang kemana? Hilang di ghosting? Atau hilang kayak gini? Oke, kalian pasti punya pengalaman tentang file hilang. Kalau hilangnya disengaja gak ada masalah. Mungkin buat membersihkan file yang udah gak berguna, ngosongin storage, dan kalian dapat penyimpanan ekstra. Tapi kalau file hilang secara gak sengaja, nah ini yang bikin pusing. Dan sebelum kita bahas gimana cara balikin file yang hilang, kita perlu tau dulu waktu kita hapus file. Sebenernya file kita itu kemana? Hangus? Terbakar? Hilang? Kalau hilang gak mungkin lah. Ya contohnya kayak buku ini. Gimana cara ngilangin buku ini? Kalau gak ketemu namanya bukan hilang, tapi ketelisut kalau orang Jawa bilang atau terselip. Dan buku ini masih ada atau eksis di dunia ini tapi di suatu tempat. Sebenernya sama kayak penyimpanan. Kalau kalian tau juga, di Ghana itu ada suatu tempat untuk penghangusan atau penghancuran masal hard drive dari Amerika. Dan kenapa mereka repot-repot untuk menghancurkan hard drive? Kenapa gak tinggal hapus aja datanya? Kalau emang data itu bakalan hilang permanen. Nah sebenernya waktu kita hapus file dari komputer kita, kita itu sebenernya menghapus pointer dari sistem komputer kita. Jadi pointer itu berguna untuk menunjukkan di mana file yang kita simpan itu berada. Jadi kayak datanya itu tersimpan di sektor di bagian mana dari penyimpanan kita. Kayak kita misalkan pakai hard disk, berarti di salah satu sektor dari hard disk kita. Atau pakai SSD kayak gini, jadi di salah satu sektor bagian SSD ini. Jadi secara sederhana waktu kita hapus file, sebenernya kita bisa recover atau kembalikan file ke posisi semula. Jadi kayak misalkan kita hapus foto, kemudian foto bakalan berpindah ke recycle bin atau temporary location dari sistem komputer kita. Dan kalau udah pindah di recycle bin, kita gak bisa preview atau buka filenya. Jalan satu-satunya ya tinggal di klik kanan terus restore. Dia bakalan otomatis balik ke alamat asalnya. Tapi gimana kalau kita hapus lagi, kemudian masuk recycle bin dan kita empty recycle bin atau menghapus secara permanen. Dan kalau kalian pikir file tersebut bakalan terhapus secara permanen, jawabannya salah. Dan lagi-lagi lustrasinya kayak baca buku. Kalau kalian pengen melihat chapter 25 di buku ini, kalian harus melihat daftar isi dulu. Dan itulah yang kalian lakukan waktu kalian memilih file. Kemudian kalau kalian menghapus file, kalian bukan berarti menghapus chapter 25 dari sebuah buku ini. Tapi yang kalian lakukan adalah mengganti bagian daftar isinya saja. Sedangkan untuk chapter 25-nya masih ada di buku ini, cuman dia bakalan berubah dari status unavailable ke status available atau kosong. Atau bisa ditempatin file baru lagi. Nah itulah makanya kalau kalian menggunakan recovery software dan berhasil merecovery file kalian, biasanya ada masalah file bakalan broken atau file rusak atau file sebenarnya kembali tapi nggak bisa kita buka atau kita gunakan lagi. Makanya tips waktu kalian kehilangan file yang nggak sengaja terhapus, jangan ditumpuk dengan file baru dulu. Biarkan komputer berjalan seperti semula, kemudian kita bisa install software recovery dan kita bisa recover atau kembalikan file kita dulu baru kita bikin file baru lagi. Nah sekalian aja kita cobain untuk software recovery yaitu Wondershare Recoverit dan sebenarnya kita udah pernah coba di beberapa video DKID yang lalu. Sekarang udah ada free version atau gratis lah. Buat kalian yang mau cobain, kalian bisa dapetin 100MB untuk data kalian. Kayak misalkan foto ataupun video, bisa kita kembalikan asalkan filenya itu di bawah 100MB. Kalau kurang kalian bisa upgrade ke versi premiumnya yaitu dengan bayar sekitar 70 dolar. Cuman gratisan pun ada cuy, sekitar 100MB. Menurut saya itu sangat cukup kalau kalian kehilangan foto ataupun video. Ya kira-kira pasti size-nya segitu. Oke langsung aja kita cobain software recovery dari Wondershare Recoverit. Untuk link downloadnya kalian bisa cek di bagian kolom deskripsi. Dan benar waktu kita download emang kita bakalan dapetin 100MB free untuk kita gunakan mengembalikan file kita yang hilang asal ukurannya gak lebih dari 100MB. Dan yang menarik untuk software mereka yang terbaru ini mereka lakukan update. Jadi kita bisa preview file kita sebelum kita kembalikan. Karena kalau biasanya kita harus pilih drive mana, kemudian setelah keluar, setelah di scan, kita langsung kembalikan tanpa tahu sebenarnya file itu kita butuhkan atau penting atau enggak. Atau file yang kita mau atau enggak. Kalau sekarang kita bisa preview dulu sebelum kita kembalikan. Dan menurut saya itu mantep banget sih. Nah Wondershare Recoverit ini juga bisa kalian gunakan untuk mengembalikan file dari SSD, harddisk, atau microSD, atau tempat penyimpanan lainnya ya. Tapi bukan bisa mengembalikan mantan. Kayaknya sulit ya. Kemudian untuk update dari Wondershare Recoverit terbaru, mereka kasih kita 3 opsi yang menurut saya ini mantep sih. Ada Advanced Recovery. Jadi kita bisa pilih kayak misalkan Recover from Press Computer, Video Repair, kemudian Advanced Video Recovery. Kalau 2 fitur ini menurut saya bakalan berguna di DKID karena kadang kita kehilangan file. File-nya itu beberapa video. Dan kalau file-nya balik biasanya bakalan rusak atau file broken. Atau ya rusak lah pokoknya intinya file-nya itu kembali tapi enggak bisa digunakan. Nah kalau kita menggunakan video repair, kita bisa memperbaiki video yang hilang tadi. Kemudian ada fitur juga Advanced Video Recovery yang kalian bisa gunakan. Kalau kalian pengen mengembalikan file video kayak kita bisa pilih kayak misalkan formatnya dari MP4, MOV, AFI, atau M4V, 3GP juga bisa. Siapa yang disini suka nyimpen 3GP kalian bisa hapus buat menghilangkan jejak terus bisa kembalikan dengan software recovery ini. Tapi jangan digunakan yang jelek ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang enggak sengaja menghapus file atau pengen mengembalikan file yang hilang. Kalian bisa gunakan software recovery kayak misalkan Wondershare Recoverit ini. Dan menurut saya Wondershare Recoverit ini juga bakalan cocok atau sangat bersahabat dengan anak kos. Karena dulu kalau ingat jadi anak kos tuh sering banget kehilangan file kayak file skripsi, file tugas, atau beberapa file yang kita anggap penting. Dan akhir bulan lagi, enggak ada duit gitu kan. Kita bisa download free version-nya untuk dapetin 100MB free untuk kita gunakan, merecovery atau mengembalikan file kita yang hilang. Ditambah lagi, Wondershare Recoverit ini udah support sampai seribu jenis file. Jadi mau file kalian apapun bisa dikembalikan dengan dia kecuali rasa dia, kayaknya enggak bisa dikembalikan. Kalau kalian kurang dengan 100MB kalian bisa upgrade ke versi premium-nya dengan membayar sekitar 70$. Tapi untuk free version-nya pun ada, kenapa harus bayar gitu kan. Dan seperti biasa, buat link download-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini, jangan lupa like videonya jika suka, dan dislike aja kalau pernah suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID dengan cara subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!